Bencana banjir dan longsor yang kerap kali terjadi di Provinsi Banten ikut menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Menteri ATR atau BPN Sofian Jalil menggelar rapat koordinasi bersama 4 pimpinan kepala daerah dan Gubernur Banten Wahidin Halim di pusat pemerintahan kota Tanggerang. Sofian Jalil menginginkan apa yang dikerjakan masing-masing kepala daerah selaras dan tersinkronisasi dengan pusat, sehingga permasalahan seperti banjir dan sampah bisa diatasi. Sebab banjir yang kerap melanda wilayah Banten ini adalah terpengaruh pada hulu puncak Bogor. Artinya di sana harus bisa mengendalikan ekosistem hutan agar mampu menangkap resapan air. Menteri dan Negeri dan Pulangan, lima menteri. Kita akan menanganin atau mensinkronisasi kebijakan yang ada di Jabodetabank 7. Karena kita sadar, dan tadi, dari rapat tadi kelihatan sekali, kalau kita bekerja bersama-sama secara sinergis, maka banyak sekali program yang jauh lebih efisien dan lebih mencapai sasaran. Jadi hari ini ada rujo, kemudian kita akan lihat mengambil beberapa proyek dulu sebagai valen proyek untuk menimbulkan kepercayaan kita bahwa kita bisa bekerja sama, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu secara lebih baik. Kemudian di task force ini akan ada PMO, PMO itu Project Management Office yang dipimpin oleh Pak Wisnu. PMO ini akan jadi dapur, nanti yang mensinkronisasi seluruh kebijakan, seluruh rencana, seluruh anggaran yang masing-masing ini disinkrunkan saja. Tidak ada, kita mengambil anggaran, cuma mensinkrunkan saja, sehingga lebih mencapai sasaran. Untuk kali ini, kita akan tes case, misalnya menertibkan salah satu kan tata ruang dari hulu, dengah, dan bilir. Hulunya adalah banjir di Tangerang akan cukup terpengaruh dengan bagaimana hulunya. Hulu Tangerang Kisadana ini di Bogor dan di Lebak, maka Bupati Lebak diundang juga. Nanti akan ada, kita akan kembangkan sistem insentif dan disk insentif. Bagaimana ada transfer, supaya di hulu itu ikut menjaga hulu, supaya banjirnya berkurang bilir. Kemudian di puncak, kita akan menata puncak nanti, tahap berikutnya, tentang bagaimana puncak itu disinggah, tidak apa, air itu supaya mungkin ditangkap di hutan, ditangkap di kemuntai, ditangkap di tanaman. Kemudian di tengah, situ-situ kita akan bereskan, kita kembalikan kepada fungsinya. Nah, kali ini kita akan terapkan dulu di situ rompang, rompong di tangsel. Situ rompong adalah suah situ yang mungkin dibikin Belanda dulu, ya, tapi ternyata di masa lalu ada kepiliran, sudah keluar sepikat di badan air, kita akan batalkan. Dan situ rompong itu harus dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Nah, di semua situ-situ yang lain, yang sudah terlanjur itu kita akan coba kembalikan, ya, dengan persuasif, dengan administrasi, dengan bermacam lebih baga hukum dan cara hukum yang dimungkinkan. Intinya adalah bagaimana supaya sebanyak mungkin air diserap di tanah, ditik ke tengah, sehingga dampak kehilir tidak akan berperajar tanpa penentang banjir. Kunjungan kerja Menteri Sofian Jalil sekaligus dalam rangka Sosialisasi Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang penyelesaian isu strategis Jaberta Bekpunjur termasuk membahas bencana banjir, longsor, serta penanganan sampah dan tata ruang.